Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya Allah ya Karim Kita mulai pengajian kitab Tangkihul Qaul Halaman 26 Bab keutamaan Ya Allah ya Karim Solat sunnat Solat sunnat menurut hadis Rasulullah Dan juga yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Al-Babu utawi ikibab Al-Khomi sya'ashara kang nomor limon las Ikufi fadilatis sunani Ya Allah ya Karim In dalam nerangake keutamaan solat sunnat Keutamaan solat sunnat Kalau ada sopok an-nabiyu kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Kanjeng nabi dawuk man utawi sopok wongi iku solat sopok man fil yaumi in dalam sedino Bahasanya berarti fil yaumi awan le walay lati bengi Solat siang dan malam isnatai asyrata ing rolas apane rokatan rokaate Tatauan khalik rupo ibadah sunnat Le aku sampeyan Terose kanjeng nabi Solat sunnat Berjumlah 12 rokaat Satu hari satu malam Maka jawabannya kata Rasulullah Allah Allah memberikan Suatu istana rumah yang berada di surga Jadi sampeyan Solat sunnat Satu hari satu malam Berjumlah 12 rokaat Itu podokaro sampeyan bayar Ngontrak omah yang ada di surga Jadi ngontrak rumah di surga Bayari cuma 12 rokaat Satu hari satu malam Misalkan sebelum subuh dua rokaat Sebelum duhur dua berapa? Setelah duhur dua berapa? Kemudian sebelum asal berapa? Delapan Kemudian setelah mahlib berapa? Sepuluh Sepuluh Setelah isa Pah dua belas Atau sebelum isa Bahwa kok anda solat sunnat dua rokaat Anda sudah ngontrak rumah yang ada di surga Ini merupakan janji Rasulullah Kau kala dausapa kanjeng nabi Sallallahu alaihi wasallam Man utai sopau wangeiku Sola solat sopau Man qoblal fajri Sa'durungi fajar sodik Sa'durungi sopuh Lakuk gilam suat rokaat Taini ing rong rokaat Wa koblal dhuri lan sa'durungi duhur arbaan ing pat rokaat Wa ba'dalan sa'wisi duhur arbaan Kelawan papat rokaat Wa arbaan lan papat rokaat Koblal asri sa'durungi asar Dakhola mongko Bakal mongko Melebu Ya Allah Mongko melebu Sopaman aljanata in dalam suarga Lo iki lo Rungok no Kalimat jawab Barang-barang yang belum terjadi Rungok no iki Barang-barang yang belum terjadi Kok bahasa Arabnya menggunakan fi'il madhi Ini tah Berfaedah tahak kukul wukuk Dalam kitab balagoh Apa maksudnya Sebenarnya kan fi'il madhi kan Sesuatu yang sudah Terjadi Kanji nabi kok belum terjadi Menggunakan fi'il madhi Ini barang pasti Pasti terjadi Ini dalam kitab balagoh menerangkan Berfaedah tahak kukul wukuk Pasti terjadi Kata Rasulullah Sampayan kok Gelem sholat dua rokaat Sa'dolongi subuh Ketika subuh Anda sholat dulu Sebelum subuh Empat rokaat sebelum dohur Empat rokaat setelah dohur Dikusung istimewa Kemudian empat rokaat sebelum Asar Bayang no Langsung kata Rasulullah Anda pasti masuk surga Hebat Hebat banget Jangan meremehkan ibadah sunat Ibadah sunat itu kayaknya kecil Tapi bisa punya pengaruh besar Kita kasih contoh Analoginya begini Sampai naik mobil Bannya Rodanya Kena paku sedikit Kecil Plus Barang kecil Pakku yang mampu Menusuk roda Ini akan Menggagalkan Seisi mobil Kenapa? Kembos Padahal hanya Satu pak Ternyata Barang kecil ini Punya pengaruh Besar Sama dengan Sholat sunat Yang mungkin Anda anggap ini Alah barang kecil Tapi kalau dilakukan Barang kecil ini Akan mampu Pengaruhnya besar Apa kata Rasulullah Anda pasti Masuk surga Dahul al-jannah Pasti Maka ini Anda harus bangga Wis iso Gelem ngaji Anda Kurungu ilmu Anda catat Yang rapi Om oleh Sampai Nonang masyarakat Sampai Nonang Buang ton Sampai Sampai Nonang Calon Bojun Sampai Ternyata Ada keterangan Mas Ayo Awai Dewi Ngontrak Oma Yang surga Ayo Awai Dewi Bangun Oma Istana Di surga Mas Ya apa Caranya Nggak usah Pakai Cukup Solat Sunat 12 Satu hari Satu malam Cukup Solat Sunat Sebelum Subuh Sebelum Dohur Dan sebelum Asar Anda sudah Pasti Catatan Sudah ada Di surga Sana Jadi Anda Nama Anda Sudah masuk Dalam Surga Sampai Yang ngomong Kanjing Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Wakala Dau Sabu Kanjing Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Menutawi Sopo Wange Iku Solat Solat Sopoman Koblad Duri Sakdur Ngeduhur Arbaan Yang Papat Rokaat Kanamong Ko Ono Sopoman Iku Ka Adli Rokobatin Koyok Madani Ganjalani Merdeka Ake Kauloh Mimbani Ismailah Sangking Bani Ismail Anda Solat Sabdu Duri Duhur Empat Rokaat Anda Mendapatkan Pahala Persis Seperti Pahala Merdekakan Hamba Dari Keturunan Bani Ismail Padahal Kita Tahu Bani Ismail Merupakan Salah Satu Keturunan Nabi Ismail Yaitu Baginda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di Orotenan Kanjing Nabi Niki Nasabnya Darah Darahnya Teko Nabi Ismail Nabi Ismail Dwe Bapak Jenengi Nabi Ibrahim Karena Ibrahim Punya Anak Dua Satu Ismail Dua Nabi Ishaq Lek Nabi Ismail Ujung Menurunkan Kanjing Nabi Lek Nabi Ishaq Menurunkan Nabi Yaakob Punya Anak Nabi Yaakob Nabi Yaakob Punya Anak Nabi Yusuf Waqala Dau Sopo Kajing Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Utawi Sopo Wongiku Sola Sola Sopo Man Rokataini Ingrong Rokaat Lek Solat Ikau Mau Fih Kholain In Dalam Tingkah Sepi Bayang No Awak Sola Tingkah Sepi Layar Hukang Orang Nying Nabi In Aman Sopo Malaikat Tulan Malaikat Kutiba Mengkoden Cadet Lau Kadwe Wang Kadwe Man Opo Barok Atun Bebas 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 Minan Nari Sangkin Rokok Lu Aku disini Pernah Ngomong Awak Mu Lu Aku Ngomong Mesti Punya Dasar Bolak Balik Aku Ngomong Awak Anda Harus Punya Ibadah Yang Tidak Diketahui Oleh Teman Teman Anda Hanya Allah Dan Malaikat Yang Tahu Lagi Hadis Anda Solat Di Kondisi Yang Sepi Di Waktu Yang Sunyi Hanya Allah Malaikat Yang Tahu Wal Bakuna Wannasu Ya Allah Niyamun Para Manusia Niyam Podoturu Sampai Melet Tengah Wangi Munajah Neng Allah Hanya Kamu Dengan Allah Yang Bermesraan Bermunajah Meminta Ya Allah Kutiba Lahu Baru Atun Minan Nar Anda Langsung Punya Titel Tak Bakal Melbu Nero 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 Amar Aral Turu Kabe Kayak Pindang Awak Musujud Sholat Nang Allah Jaluk Nang Allah Itu yang Paling Bernilai Daripada Ibadah Ibadah Yang Lain Karena Kamu Itu Sendirinya Memanggil Kepada Allah Ibadah Kwa Baiki Meneng Kabe Ada Satu Arang Memanggil Nama Saya Gus Fadil Ya Kuno Lera Kenapa Ada Orang Banyak Ada Satu Orang Memanggil Gus Fadil Aku Mesti Nol Siapa Manggil Aku Sama Dengan Kalian Dengan Allah Yang Lain Tidur Hanya Satu Memanggil Ya Rab Ya Ilahi Antal Mustahaan Ya Rab Alaik Albalak Ya Rab Sakautu Ilaika Ya Rab Ya Muntaha Kuli Syak Waka Anda Memanggil Ya Allah Panjenengan Dat Ingkang Kau Loh Sambati Gusti Panjenengan Yang Engkang Kulo Sambati Yang Menjadi Rujukan Kau Lalu Ketika Anda Memanggil Nama Allah Malam Hari Yang Lain Tidur Allah Melihat Anda Ada apa Sambah 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 Aku Satu Orang Memanggil Saya Pasti Akan Menoleh Gustaf Tak Toleh Ada Apa Itu Seperti Itu Ngajik Penting Penting Banget Rugi Rugi Banget Yang Akan Datang Mati Tahun Depan Apa Belum Tentu Jangan Takut Mati Aku Tak Belakangan Awal Tidak Masalah Aku Senang Belakangan Urusan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Mamin Abdin Orang Utawi Hambah Yusalli Ya Allah Ikul Yusalli Salat Sopu Abad Fi Baitin In Dalam Oma Mudhrimin Kang Peteng Bayang Biruku In Kelawan Ruku Tamin Kang Sempurna Was Sujuh Din Lan Sujuh Tamin Kang Sempurna Leona Seorang Hambah Kok Gelem Solat Di rumah Yang Gelap Maksudnya Gelap Niki Maksudnya Kula Oma Seng Sepi Hanya Anda Sendirian Rokok Sempurna Sojot Sempurna Ila Ila Wajabat Angin Wajib Lahu Kad Dui Man Etak Dui Apet Opo Al Jannatu Suwargo Bila Hisah Bin Kelawan Tanpa Hisam Rungan Nail Aku Lepulat Balik Ngomong Ini Sampaian Awakmu Kata Rasulullah Tidak Ada Seorang Hambas Yang Gelam Rokok Sujud Solat Di rumah Yang Gelap Sendirian Anda Dengan Allah Yang Tahu Kecuali Wajabat Lahul Jannah Bigger Hisap Lu Bayang No Ikau Mau Titel Sampaian Lepas Tekon Roko Seiki Ditambah Nek Anda Masuk Surga Tanpa Hisap Da'ano Lewat Jembatan Da'ano Terima Kitab Da'ano Istilah Ditim Ditimbang Langsung Anda Diba'at Dibangunkan Dari Alam Kubur Langsung Menuju Surgani Allah Opo Tanpa Hisap Aku Laksini Ngomong Ada Anda Punya Ibadah Yang Tidak Ada Diketai Oleh Orang Kenapa Diketai Orang Itu Biasanya Kadang Ria Kadang Ujub Kadang Pamer Kadang Gini Gini Ganjar Ilang Tapi Awak Punya Ibadah Sampai Ngerti Lian Kecoba Awak Selesai Sudah Anda Dua Titel Yang Baling Berharga Bebas Surga Tanpa Hisap Ini Hadis Rasulullah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Man Utai Sopo Wange Sola Sopo Man Arba Roka Atin In Papat Roka At Bi Kaisulah Tarahu Kelawan Sekira Orani Ngali Ya Allah Allah Iqman Sopo An Nas Menung So Menung So Kaba Dakh Fa Ked Bar I'ah Maka Teman Teman Bebas Sopo Man Min Nif Fa Sangking Sifat Munaf Anda, titel Anda lepas dari titel kemunafikan, kekufuran, kebid'aan dan kesesatan. Ilang kapit. Anda kalau hanya anda dengan Allah, ibadah. Maka Allah mengharamkan wang iku mahu melbu nerokoni Allah. Enak sampaian. Hanya sholat. Ya Allah, ya Karim, sunat sebelum asar. Tapi titel nono, iki barang sunat. Ojo sampe-sampean kepingin ganjaran sunat, tapi sing wajib anda tinggalkan. Bahaya. Sekarang itu banyak orang semangat sholat sunat, tapi ibadah wajib ditinggal. Contoh, banyak sekarang orang sholat-sholat taraweh semangat, tapi liyane taraweh kadang gak so. Iki nemen buduni, lu yapi dausaha taraweh, tapi tetep juga sholat lima waktu. Sampian kadang semangat sholat idul fitri, idul adha, tapi sholat bendino ini bolong-bolong. Ini bodo karo, ya Allah, dolek barang titik, ninggal no barang? Marang barang akeh. Lapa sampean? Wah, aku tak semangat lah sunat, sak durungi asar. Kau buo, kek haram al-bun rokok. Lalu tapi asarnya gak sholat, lepoh dua ae. Ya, dikumai diknerokok. Jadi, ganjaran teka Allah, bebas teka ngerokok. Gimana, salatnya kau mau. Farduni ya tetep dilakoni, kewajibannya ya tetep dilakoni. Oh, mangsa ni. Sak karepede, ngkrik aja. Barang wajib gak tau dilakoni. Heran aku. Wa kala dauzabakanya Nabi SAW. Man utai sapa uwangiku salla. Sholat sapa man ba'dal maghribi sa'wisi maghrib. Ping piro pak. Lek suat rok ataini ingrong rokaat. Pabla ayyata kallama. Sak durungi. Ya Allah, ya karim. Ngomong sapa man. Kuti bata. Mengkodan cakat. Opa rok ataini fi iliyina indalam surga iliyin. Ya Allah, ya karim. Siapapun yang sholat. Bapak. Tua rokkaat sebelum ngomong. Maka wongkwi sudah dicakat. Rokkaatnya berada di iliyin. Wa kala dauzabakanya Nabi SAW. Sallallahu alaihi wa sallam. Man utawi sapa uwangiku salla. Solat sapa man. Arba'a rokaatin ing papat rokaat. Ba'dal isya'i sa'wisi isya'i. Qubla ayyata kallama. Sak durungi yento omong-omong. Sak durungi yento ngomong. Sapa man. Faka'an nama adraka. Mungko koyok-koyok. Nemoni sapa man. Laylatal qadri ing malam. Laylatul qadar. Ngunumau fil masjidil harami. Indalam masjidil haram. Hei, kok penghunganok apa? Santri. Runganok. Iki hadis Rasulullah. Siapapun. Sing gelem sholat sunat. Marini isya' Peng piro. Empat. Ulangi lagi peng piro. Tak balai ni. Anda kok gelem sholat sunat empat rokaat. Sak wisi isya' Jadi sak durungi ngomong. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sak durungi ngomong. Anda sholat sunat empat rokaat. Sak durungi. Sak durungi ngomong. Lalu ngomong-ngomong. Entek kasih hati. Sak durungi ngomong. Anda sholat sunat empat rokaat. Sak wisi isya' Apa kata Rasulullah? Podokaru anda mendapatkan. Ya Allah pahala. Ngikuti. Nemoni. Malam laylatul qadar. Munumau itikafi di masjidil haram. Laylatul qadri khairun min alfi syahrin. Padahal malam laylatul qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Kurang lebih delapan puluh tiga tahun bandar ni. Ganjaran ni peluwi api. Bias. Faham? Ocoq lali leh mari isya' Solat sunat. Peng piro. Ulangi lagi peng piro. Pih bapak. Seorang yang ngomong. Tenanan. Anda seperti. Masya Allah. Ngikuti malam laylatul qadar. Lu jenengi malam laylatul qadar. Dungo yo mandi ta. Malam salat parokat. Anda dungo nam pengenang. Ya Allah. Barokahnya Gusti. Kulong salat empat rokaat. Ngu no. Karena empat rokaat itu seperti laylatul qadar. Anda bayangkan ini doa mustajab. Setelah isya' empat rokaat. Poyokadu laylatul qadar. Waduh ya Allah. Bisiri arba'i rokaat. Dengan rahasia kemuliaan empat rokaat. Sa'wesi isya' Gusti. Urzukni ya Rab. Nah. Urzukni ya Rab. Dengan rahasia kemuliaan empat rokaat. Sa'wesi isya' Gusti. Panjian dan palingi. Kulong ilmu sing manfaat. Sing kata. Amal ingkang dipanjen dengan terami. Lanjen dengan palingi. Rizki sing kata. Barokah. Loh. Piye. Langsung. Gak masalah. Rizki. Langsung. Yotro sing kata. Gak masalah. Gitu. Gitu sing kata. Gitu sampe jalo. Gucularang singake. Gak boleh. Awamu gak boleh. Wong perempuan gak boleh. Meminta suami banyak. Cukup. Kagi sampeyan. Wong wetok gak boleh. Cukup. Sa' Satu. Dua belas rokaat imanan. Ya Allah. Hali iman. Waktisaban. Lan amrih. Dolek ganjaran. Lan amrih ganjaran. Atini iman. Yakin. Mantep tenan. Mantep. Ikhtisaban. Dan memang sampeyan tenan. Atini kepingin dolek ganjaran. Kata bang. Mungkau nyadat. Sopo Allah. Allah. Lahu. Maring man. Alfa. Alfi. Hasanatin. Ing satu juta ganjaran. Ing satu juta kebagusan. Podoh. Wa mahalan ngelabur. Sopo Allah. Anhu sangking man. Alfa. Alfi. Sayyiatin. Ing satu juta. Duso. Kene. Ing satu juta. Barang Allah. Warafalan ngangkat. Sopo Allah. Lahu. Maring man. Alfa. Alfi. Derajatin. Ing satu juta derajat. Maring manuwa banalan. Bangun. Sopo Allah. Allah. Lahu. Maring man. Bangun baitan. Ing omah. Fil jannati. Ing dalam suarga. Maring manuwa ghafaro. Langapura. Sopo Allah. Allah. Lahu. Maring man. Dunu bahu. Ing pira-pira. Dusonim man. Kula. Ya sekabih ani. Ampuh banget. Lahu. Lahu. Sopo. Wongi. Gelem surat duha. Ing pira. Kompak. Sopo. Wongi surat duha. Ing pira. Tapi. Nung sewu. Atini. Imanan. Wahdi saban. Wawakmu surat duha. Kono aturan. Ayo. Lahu. Gana aturan. Gelem gak surat duha. Ya orah. Gana pak guru sih ngontrol. Ya gak semangat. Berarti surat duhani sampean. Kono ada pak guru. Halo. Ya porah. Surat duhani sampean. Kono aturan. Jadi surat duhani ini. Mernihad dari hati nurani. Menjemput kesuksesan. Menjemput taufik hidayah dari Allah. Iman kuat mantep tenan. Iki tekau kanjeng nabi. Gabar gembira dari Rasulullah. Aku yakin duha ini istimewa. Wahdi saban samannya. Kepingin oleh rahasia duha. Kepingin oleh bener kasih duha. Apa yang anda ingin anda dapat? Satu. Satu juta pahala anda dapat. Dua. Satu juta dosa yang akan dihapus. Tiga. Satu juta derajat yang akan anda dapat. Empat. Seluruh dosa anda yang anda lakukan. Ajor. Lebur. Entek. Terus ikanji nabi. Enak apa orang? Enak banget. Saya yakin apa sampean surat duha kok gak tau. Jutul-jutul. Ya saya yakin saya punya anggapan. Anda surat duha itu bukan karena hati dari nurani anda. Tapi anda karena aturan. Karena takut nang pak guru. Kono wadi. Nampo? Wadi nang. Ya Allah. Ustazah. Wadi nang ibu guru. Ya sih? Ya jujur apalah. Ya Allah. Lihat buat dinang orang liya sampean. Ya enten. Ganjarannya ya hilang. Hangus. Yang ku dunia tiimanan. Wah. Di Saban. Di Saban. Saya kisah sampean. Mohon duka bilang. Tahu enam tahun. Duhannya aktif. Kok siapa yang ini? Berarti ini ya. Ini orang ben. Maka ini siang lolos-lolos ini. Siang gak sekolah di MAW. Siang lolos. Gak MTS. Siang lolos. Kesempatan anda duka sendirian. Murni imanan wakti Saban. Ingin menjemput. Kasiat di sholat duka. Tak jamin. Rasulullah menjanjikan empat untuk kita semua. Satu juta semuanya. Satu juta pahala. Satu juta dosa dihapus. Satu juta derajat. Dan seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Hancur. Lebur. Gak ada sama sekali. Hebat banget anda ngaji malam ini. Wisto. Seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Seluruh dosa yang pernah kita lakukan. Penting banget. Sekiranya lalu lulus itu. Lalu saya suka lagi. Kalau lalu lulus itu. Apa itu surat duka? Hancur. Apa surat duka? Jujur. Ada pak guru. Ada bu guru. Begak. Semangat. Andi. Alah. Ada pak guru. Ada surat duka. Ya. Tengah. 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 Tengah orang. Maka nih. Ini masih ada korelasi dengan yang pertama tadi. Ibadah yang tidak diketahui orang. Fihol wah. Di kondisi yang sangat sepi. Ini akan menjadikan hati anda wongkul. Hati anda bersih. Bukan karena siapa-siapa. Aku mulai balik. Lulus itu istimewa banget awakmu. Saya tidak ada pak guru. Saya tidak ada bu guru. Sampai sholat duka. Mungkul. Tidak duha. Tidak ada di sana ini. Tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Tidak ada di sana. Ya Allah. Panjenengan Gusti. Ingkang sampun. Maringi gabar gembira. Melalui lesan utusan panjenengan bagi dana bimu ya Rob. Apa ini sih? Jenengan sampun dauh. Melalui lesan. Rasul mu ya Rob. Kasiat yang begitu besar Tuhan. Ya Allah. Jenengan. Kipratakan. Tengku Lugusti. Satu juta derajat Niko Gusti. Tapi saat makin Lugusti kepingin. Satu juta emas. Satu juta gram. Rizki sehingga kratak Gusti. Kula. Kepingin. Ngerausahkan. Kasiat Tuhan menikau. Loh. Lek dengok ngunai kundo. Pasti dengok ngunai. Kan gak itu ngunai. Yang karena. Fis sama. Faangzil. Yang karena. Fil ardi. Faakhrik. Ya apa. Amin. 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 Ada Pak Guru liwat. Amin. Amin. Tambang ini. Ya. Amin. Ini sampahnya. Itu itu kalau jalo. Amin. Ini sampahnya. Itu itu kalau boto pengeran. Amin. Kalau bet. Ya. Kalau bet. Yang ini. Yang bila. Dula. Yang sampahnya. Ya. Bora. Jujur. Bora. Iya. Bora. Lemah kali sama ngaji. Jangan karena ada saya. Gus Fadil gak hadir. Atau hadir. Anda tetap ngaji. Gak teka. Ya Allah. Muka-muka pikanto. Ganjaran ini kalau ngetani. Pak Guru-kula. Kalau ngerantas. Gus Fadil. Kalau ngetuk. Gusti. Ngeti apa. Dunga. Kalau ngerantas. Ya Allah. Ya Allah. Itu. Guru. Kalau ngetuk. Ya Allah. Itu. Tidak masalah. Oleh ganjaran. Lenggai. Mobilnya Gus Fadil gak ada. Oke. Merdeka. Ya Allah. Ini model kayak pihak terus. Mwajis yang ngincingi mobil. Kelas telur dininya. Aku pesta pita nih. Oke. Hei. Mobilnya Gus Fadil. Ada para mobil jas. Dan ada. Oke. Libur. Ganjarannya sama nih. Dendi terus. Dan ini ibadah kronowat. Bukan dari hati nurani. Ngaci bolak-balik. Ngacau imanan. Di sambang. Oke. Jujur ya mora. Iya. Lolek. Kayak ngonolah sambang katanya oleh ganjata kondi. Mangkali saya. Saya. Ada. Ada kiri khas karakter. Ya Allah. Pondok pesantan di Gediri itu ada. Di pondok Lirboyo itu juga. Saya salun juga salah satu. Tapi saya juga lebih salun di pondok Pelosok. Karena lebih istimewa. Jadi. Di pondok sana itu ada. Satu kondisi. Ketika. Ya Allah. Di pondok Pelosok itu ya. Di pondok Pelosok itu ketika umur sudah lulus. Terus katakan kelas istimewa. Kelas senior. Itu agak sedikit. Dibebaskan. Tidak terkena atu. Aturan. Di situ penentuan. Dia mau jadi. Ya Allah. Mau jadi orang tenang apaan. Tidak. Di sana. Kalau di pondok itu ada namanya. Musyawirin. Musyawirin itu. Kalangan-kalangan senior. Yang khusus mendalami ilmu VK. Yang sudah lulus dari ilmu alat. Ilmu Balogos sudah lulus. Selesai. Tinggal ilmu VK. Umurnya rata-rata 20 ke atas. Di sana agak sedikit bebas memang. Kenapa? Saya khusus nudon. Di sana penentuan. Lihat sampai ilmu ini sampai ini. Benar-benar go. Awaisin tenangan. Ya wais tenangan. Menurut saya. Iya para? Iya. Lihat sampai. Berarti kok begedut. Pantet. Oh berarti. Iki memang ibadah krono. Atur. Atur. Nah kan ya. Jadi anak senior sebenarnya. Tidak perlu dikasih aturan yang ketat-ketat. Saya pribadi seperti itu. Biarkan hatinya diri yang membawa. Yang membawa. Lihat sih. Kucil-kucil-kucil. Kayak begini. Ya kudu diaturkan untuk dibiasa. Dibiasakan. Gitu lho. Lihat sih kayak. Kawak-kawak kayak gini. Ya lho. Kawak-kawak kayak gini. Ya sedikit dibebaskan. Biarkan ilmu yang anda nyantol itu. Itu yang membawa. Berarti bukan karena. Ada orang tua. Ada pak guru. Atau gak ada. Anda tetap konsisten. Istiqomah ajik. Untuk melaksanakan ibadah. Itu yang malah bernilai. Understand? Yes. Bener apamu. Aku malah gak tegak ya. Tak jujur lagi. Apa yang rapi kayak gini. Ya. Apa yang rapi ngelunggunya kayak gini. Oh. Tidak ada. Fera bola balik. Jadi pasti. Mobil jas ada orang. Kanawa. Aku gak kacirin lebur. Saya akan mengingat ya Allah. Aku yang ketukuh. Dan orang-orang. Masya Allah. Kayak menukui. Tahu sampai ini ya. Ngaji. Bukan karena Gus Fadil. Ngaji. Bukan karena guru. Bukan karena ibu guru. Tapi ngaji. Murli madep. Mantep. Yakin. Lillahi ta'ala. Lillahi fillah. Tenan. Karena Allah tenanan. Aku ingin memperbaiki diri. Aku ingin menjalankan perintah Allah. Aku selaku hamba punya kewajiban kepada Allah. Aku ingin berbuat untuk Allah. Lulahi ini Allah akan berbuat untuk anda. Tuh gitu. Kan pernah saya menyimpulkan. Terlebih dahulu kita harus berbuat kepada Allah. Awas ini. Ini kata-kata yang harus perlu di. Dipublikasikan ini Zail. Lulahi no goping. Kita harus bisa berbuat untuk Allah. Maka Allah akan berbuat untuk kita. Mari kita perbanyak sempurnakan. Berbuat untuk Allah. Maka. Allah akan banyak berbuat untuk kita. Akan peduli kepada kita. Sementara kita. Jaluk nuntut supaya Allah berbuat kepada kita. Tapi awal dia gak pernah ber. Ketingin ya Allah. Ya Allah. Ya Allah tau. Tapi anda gak pernah. Nyetor. Untuk berbuat kepada Allah. Allah yang meletakkan. Tapi kamu itu. Yang juga harus berbuat kepada Allah. Pada dasarnya anda berbuat kepada Allah. Dak ada tambahan untuk Allah. Tidak. Tapi anda sebenarnya yang butuh. Bukan Allah yang butuh kepada kita. Tapi seorang hamba yang butuh kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.